Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Ahmad Suki Pratikno dalam video tutorial kali ini kita akan berdiskusi perihal gempar analisis yang terakhir yaitu one way ANOVA ya dimana one way ANOVA ini berfungsi untuk menguji perbedaan rata-rata nilai dari sampel kelompok jika kelompok tersebut lebih dari dua baik kelompok dari sampel terpisah maupun berpasangan artinya sampelnya ada tiga nah kita eh langsung saja kita buka aplikasi SPSS nya kemudian kita tunggu sampai muncul di layar nah kemudian kita klik new data set kita klik oke nah seperti yang kita lakukan pada uji-uji sebelumnya disini kita menggunakan dua kolom yang pertama adalah kolom kelas yang kedua adalah kolom hasil belajar atau metode begitu nah kita sepakati kita gunakan jumlahnya berpasangan artinya adalah 30 ya misalnya makanya kita ketikkan dulu untuk angka satu sampai sepuluh ya untuk angka dua sampai dua puluh untuk angka tiga sampai tiga puluh nah jika sudah kita isikan nilainya ya sampai terakhir baik jika sudah ini sudah terdapat 30 nilai ya kita klik variable view kemudian kita ubah value nya ya kita ubah value nya di mohon maaf kita ketikkan dulu disini labelnya untuk kelas kemudian disini metode lalu value nya disini adalah kita ketikkan satu misalnya disini adalah metode TGT 2 metode CDL 3 metode maaf 3 metode cerama kita klik add kita klik ok kemudian misalnya kita ubah ke nominal kemudian untuk nilainya kita ubah ke skill lalu kita klik data view kita klik analyze kita klik compare means kita klik one way ANOVA nah untuk metode kita masukkan dependent list untuk var nomor maaf untuk kelas kita masukkan ke faktor kemudian kita eh kita pastikan disini sesuai dengan yang sudah default ya jadi kita tidak perlu menambahkan yang lainnya eh hanya saja pada kolom option mohon maaf pada kotak option disini anda boleh menambahkan depth deskriptif ya deskriptif untuk sampel yang akan kita uji kemudian anda klik ok maka disini akan muncul untuk one way ANOVA nya ya disini akan muncul one way ANOVA nya disini ada keterangan pada metode between group between groups dan within groups ya jadi between group itu antar group within group itu di dalam satu group ya jadi antara dan masuk ke dalamnya begitu eh secara keseluruhan yang kita analisis adalah F eh nilai F ya dan signifikansi ya kita eh coba analisis dari nilai signifikansi jika nilai signifikansi itu adalah lebih dari 0,05 ya seperti yang kita sepakati di awal eh pada video video sebelumnya ya jika kita sepakati pada video video sebelumnya yaitu lebih dari 0,05 maka disitu dapat dikatakan bahwa eh eh variabel bebas ya adanya pengaruh ya adanya perbedaan atau adanya pengaruh ya antara variabel variabel bebas terhadap variabel terikat dan ini Anda bisa menganalisis lagi ya me apa namanya menggunakan beberapa menu ketika Anda ingin menganalisis pengaruh antar faktor ya pengaruh antar faktor dalam analisis Anda misalnya disini Anda ingin menganalisis pada butir-butir misalnya TGT terhadap hasil belajar ya atau TGT terhadap drama begitu maka Anda bisa menggunakan menu ANOVA kemudian Anda klik pada mohon maaf pada poshoc yaitu pada LSD Anda bisa klik continue kemudian klik ok maka disini akan ketemu disini nilai signifikansinya eh misalnya disini metode TGT terhadap CTL berapa signifikansinya 0,267 TGT terhadap drama 0,502 0,2 dan sebagainya ini untuk eh analisis masing-masing pengaruh gitu ya antara variable variable bebat atau variable terikat nah disini kembali lagi ke tabel tabel ANOVA disini nilainya adalah 0,529 dimana lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan terdapat pengaruh ya antara variable bebat terhadap variable terikat terhadap 3 kelas yang kita treatment nah disini hanya saya tuliskan metode begitu untuk F eh nilai F nya silahkan anda konsultasikan dengan F tabel baik demikian untuk analisis ANOVA ya one way ANOVA jadi digunakan untuk dua sampel atau lebih baik berpasangan maupun tidak berpasangan atau independen begitu terima kasih jangan lupa tinggalkan eh pertanyaan komentar di kolom komentar di bawah ini jangan lupa komen like and subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh